Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Faheni dengan NIMB1A119128 dari kelas E angkatan 2019 Prodi S1 Farmasi Universitas Megariski Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kimia fisika yaitu ikatan logam dan hidrogen Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mengaparkan materi Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak dalam logam tersebut Dimana ikatan logam merupakan ikatan kimia antara atom-atom logam bukan merupakan ikatan ion maupun ikatan kovalen Dalam suatu logam, terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain Sehingga suatu logam akan bersifat kuat, keras, dan dapat ditempa Kemudian, elektron-elektron valensi dari atom-atom logam bergerak dengan cepat atau membentuk lautan elektron menggeling inti atom atau neutron dan proton Ikatan yang terbentuk sangat kuat, sehingga menyebabkan ikatan antara atom logam sukar dilepaskan Unsur-unsur logam pada umumnya merupakan zat padat pada suhu kamar dan kebanyakan logam adalah penghantar listrik yang baik Kemudian, beberapa sifat ikatan logam yaitu Pertama itu, mempunyai permukaan yang mengkilap Kedua, menghantarkan listrik yang baik atau konduktor Kemudian, penghantar panas yang baik Kemudian, dapat ditempah, dibengkokkan, dan ditarik Kemudian, berupa padatan pada suhu ruang Mempunyai titik leleh dan titik didi yang tinggi Kemudian, memberi efek fotolistrik dan efek termionik Logam tersusun secara teratur dalam suatu kisih kristal Yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam lautan elektron Lautan elektron tersebut merupakan elektron valensi Dari masing-masing atom yang saling tumpang tinggi Masing-masing elektron valensi tersebut dapat bergerak bebas Mengelilingi inti atom yang ada dalam kristal tersebut Dan tidak hanya terpaku pada salah satu inti atom Gaya tarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron Mengakibatkan terjadinya ikatan logam Pada ikatan logam, terdapat elektron yang bebas mengelilingi inti Inti tersusun secara teratur dikelilingi elektron-elektron Elektron bebas yang mengelilingi inti itu tidak terikat pada salah satu inti Hingga mudah pindah-pindah ke tempat-tempat yang energinya rendah Dengan adanya elektron yang tidak terikat secara khusus pada inti tertentu Maka ikatan logam itu kuat Dan logam tersebut mudah menghantarkan listrik Kemudian elektron yang paling luar pada sebagian besar logam Biasanya mempunyai hubungan yang tidak erat Dengan ini karena letaknya yang jauh dari muatan positif inti Semua elektron valensi logam-logam bergabung Membentuk lautan elektron yang bergerak bebas di antara inti atom Kemudian elektron yang bergerak bebas beraksi sebagai ikatan terhadap ion bermuatan positif Ikatan logam tidak mempunyai arah Akibatnya ikatan tidak rusak ketika logam ditempah Kemudian ikatan logam mempunyai elektron valensi yang kecil Sehingga elektron valensi dapat bergerak bebas dan sangat mudah dilepaskan Akibatnya elektron-elektron valensi tersebut bukan hanya milik salah satu ion logam Tetapi merupakan milik bersama ion-ion logam yang berada dalam kisi kristal logam Dan elektron valensi dalam logam membaur membentuk awan elektron yang menyelemuti ion-ion positif logam yang telah melepaskan sebagian elektron valensinya Akibatnya terjadi interaksi antara dua muatan atau elektron bermuatan negatif dengan ion logam yang bermuatan positif Yang berlawanan dan membentuk ikatan logam Kemudian kekuatan ikatan logam dipengaruhi oleh pertama jari-jari atom Dimana semakin besar jari-jari atom menyebabkan ikatan logam semakin lemah Kedua jumlah elektron valensi semakin banyak elektron valensinya ikatan logam semakin kuat Dan ketiga itu jenis elektron S, P atau D Dimana logam-logam blok S ikatannya paling lemah dan logam-logam blok D ikatan logamnya paling kuat Selanjutnya klasifikasi ikatan logam Berdasarkan golongannya ikatan logam dapat diklasifikasikan menjadi ikatan logam pada logam golongan utama Dan ikatan logam pada logam golongan transisi Ikatan logam pada unsur golongan utama relatif lebih lemah dibandingkan dengan unsur golongan transisi Contohnya kristal besi lebih kuat dibandingkan kristal logam magnesium Kemudian ikatan logam pada logam golongan transisi Cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi Alasannya adalah logam transisi dapat melibatkan elektron 3D Yang ada dalam kondisi delokalisasi seperti elektron pada 4S Lebih banyak elektron yang dapat terlibat Maka kecenderungan daya tarik akan semakin lebih kuat Contoh ikatan logam pada unsur transisi adalah AG, FE, CU, dan lain-lain Sedangkan berdasarkan unsur penyusunnya Ikatan logam terbagi dua Yaitu pertama ikatan logam antar unsur sejenis Misalnya ikatan antara unsur litium dengan unsur litium yang lainnya Kedua ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis atau aloi Bahan-bahan logam yang bukan hanya dibuat dari satu jenis unsur logam Tetapi telah dicampur atau ditambah dengan unsur-unsur lain disebut aloi Atau sering disebut lakur atau paduan Misalnya logam baja Misalnya logam baja stainless steel yang terdiri dari logam besi 72% Logam krom 18% dan logam nikel 8% Aloi terbentuk apabila leburan dua atau lebih macam logam dicampur Atau leburan suatu logam dicampur dengan unsur-unsur non-logam Yang campuran tersebut tidak saling bereaksi Serta masih menunjukkan sifat sebagai logam setelah didinginkan Kemudian aloi dibagi menjadi dua macam Yaitu aloi selitan dan aloi substitusi Disebut aloi selitan Bila jari-jari atom unsur yang dipadukan sama Atau lebih kecil dari jari-jari atom logam Sedangkan aloi substitusi Terbentuk apabila jari-jari unsur yang dipadukan lebih besar Dari jari-jari atom logam Kemudian teori-teori ikatan logam Yang pertama teori awan elektron Teori ini dikemukakan oleh Broad dan Lorenz pada awal abad ke-20 Menurut teori ini Di dalam kristal logam setiap atom melepaskan elektron Valensinya sehingga terbentuk awan elektron Dan ion bermuatan positif yang tersusun rapat Dalam awan elektron Awan tersebut Karena elektron valensi tidak terikat pada salah satu ion logam Tetapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam Maka elektron valensi tersebut bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam Sama halnya dengan molekul gas yang dapat bergerak bebas dalam ruangan tertentu Teori awan atau lautan elektron pada ikatan logam Itu didivisikan sebagai Gaya tarik antara muatan positif dari ion-ion logam Atau kation logam Dengan muatan negatif yang terbentuk dari elektron-elektron valensi Dari atom-atom logam Jadi logam yang memiliki elektron valensi Lebih banyak akan menghasilkan kation dengan muatan positif yang lebih besar Dan awan elektron dengan jumlah elektron yang lebih banyak atau lebih rapat Kemudian teori yang kedua yaitu teori resonansi Pada tahun 1965 Pauling mengemukakan ikatan logam dengan menetapkan konsep resonansi Menurut teori ini Ikatan logam merupakan ikatan kovalen dan sesuai dengan struktur kristal logam yang dapat diamati Pada eksperimen maka dapat diperkirakan terjadi resonansi Dalam mengembangkan teorinya Pauling meninjau kristal logam Eli Kemudian teori ketiga yaitu teori Pita Dikenal logam yang tidak begitu baik Menghantarkan listrik yang disebut semikonduktor Di samping logam yang menghantarkan listrik dengan baik yaitu konduktor Sifat logam konduktor semikonduktor dapat dijelaskan melalui teori Pita Teori Pita yang menggunakan pendekatan teori orbital molekul Mulai dikembangkan pada tahun 1970 Melalui pendekatan tersebut Dianggap orbital atom logam dalam kisi kristalnya Membentuk orbital molekul berupa Pita Kemudian yang keempat yaitu metode elektron bebas pada tahap awal Perkembangan teori logam terutama karena adanya sifat penghantar listrik Telah disarankan suatu model ikatan logam yang didasarkan pada adanya elektron bebas Dalam larik beraturan ion logam positif Elektron dianggap bergerak dengan bebas mengikuti statistika klasik di seluruh zat padat Seperti molekul gas Kestabilan logam terbentuk akibat dari tarikan antara ion positif dan gas elektron Kemudian reaksi senyawa logam Logam alkali mempunyai beberapa fisik Antara lain semuanya lunak putih Putih mengkilat dan mudah dipotong Jika logam-logam tersebut dibiarkan di udara terbuka maka permukanya akan menjadi kusam Karena logam-logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen Dan biasanya disimpan dalam minyak tanah Bersama dengan semakin bertambahnya nomor atom Maka tingkat kelunakannya juga semakin bertambah Tingkat kelunakan logam-logam alkali makin bertambah Sesuai dengan bertambahnya nomor atom logam-logam tersebut Sifat-sifat kimia logam alkali tanah Dapat ia mati Antara lain dari reaksinya terhadap air Reaksinya dengan air menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida Serta cukup panas Dimana reaktifitas terhadap air dingin semakin bertambah besar Dengan bertambahnya nomor logam Kemudian selanjutnya yaitu ikatan hidrogen Ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H Yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didi suatu senyawa Semakin besar ikatan hidrogennya Semakin tinggi titik didihnya Kemudian klasifikasi ikatan hidrogen terdiri atas dua Yaitu ikatan hidrogen intermolekuler Yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda atau antar molekul Kemudian yang kedua yaitu ikatan hidrogen intramolekuler Yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada satu molekul Atau dalam satu senyawa Contohnya molekul air atau H2O Dalam air terdapat ikatan hidrogen Sejumlah pasangan elektron bebas pada pusat senyawa Demikian penjelasan dari saya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih